Untuk kamu yang suka fashion, khususnya di luxury brand Ataupun kamu yang lagi cari rekomendasi tas branded Kayaknya kamu bakal suka nih dengan video aku yang satu ini Karena aku akan ajak kamu jalan-jalan online ke bazar tas branded yang ada di Jakarta Jadi sekarang langsung aja yuk kita mulai ke videonya Hai, aku Dea dan selamat datang di channel aku Dan kali ini aku lagi ada di bazar, namanya tuh bazarnya Irrestable Bazar gitu Dia biasanya sih ada di Jakarta dan di mall-mall gitu Biasanya bazar kayak gini tuh ada selama satu minggu Dan langsung aja kita lihat tenan-tenannya Pertama, aku langsung mau minta lihat tas Kelly ini Karena warnanya cantik banget ya dari jauh Untuk harganya, ini kalau nggak salah di 100 jutaan gitu Nah di bazar kayak gini, biasanya mereka nggak cuma jual tas aja Tapi juga jual aksesoris ataupun sepatu Pokoknya yang dari desainer brand Nah ini aku lagi nyobain Hermes hair bag yang vintage Untuk harganya, ini di kisaran 11-13 juta Nah untuk cari tas nih emang harus ngebek-ngebek banget Kayak yang hair bag tadi, itu agak ketutupan sih sebenernya Cuma kalau emang lihatnya detail, bisa nemu tas-tas yang hidden gem gitu ya Ibaratnya yang worth to buy Nah disini ada dua pilihan tas Aku bingung pilih yang mana Tapi sih kayaknya kalau dari warna dan kondisi Aku prefer yang warnanya putih tadi Dan kalau di bazar kayak gini, menurut aku boleh banget untuk tawar-menawar Karena biasanya seller-seller itu open banget sih untuk tawar-menawar Yang penting harganya masih oke untuk kedua belah pihak Dan mereka juga pengennya pastinya deal ya dan tasnya kejual Disini juga ada tas Prada Ini pre-love ya Di toko ini kebanyakan pre-love semua Tuh kayak gitu lucu banget untuk daily Karena warnanya juga walaupun orange, tapi menurut aku masih netral ya Menurut aku ke bazar kayak gini tuh enak banget ya Setelah yang cuci mata, jalan-jalan Tapi kamu juga bisa nambah ilmu atau bahkan nambah informasi gitu Tentang model-model tas, harga tas gitu Karena gak apa-apa banget kok kalau cuman liat-liat dan nanya harga ataupun coba Mereka biasanya open banget Yang penting kita juga sopan dan tau diri Gak cuman yang pre-love, ini juga ada yang baru Terus ini aku nyobain tas Constance Untuk pertama kalinya untuk ukuran yang ini Ini harganya 103 juta, menurut aku oke loh harganya Dan tenang aja, disini gak cuman ada Europe brand kok Tapi ada juga US brand kayak Michael Kors, Coach, terus Kate Spade, dan lain-lain Untuk harga sendiri, menurut aku emang tentatif ya Ada yang lebih murah dibandingin sama online Ada juga yang lebih mahal dibandingin sama online Dan untuk penjualnya disini, itu biasanya 100% semuanya adalah penjual di Instagram juga Jadi ibaratnya seller online juga gitu Jadi kalau misalnya kamu suka dengan tasnya, kamu bisa liat di Instagramnya Kalau di bazar gini emang enaknya kita bisa langsung bandingin nih Antara satu toko sama toko lain Terus juga bisa langsung nawar langsung Karena biasanya kalau lewat chat atau WA itu agak kurang kan ya Jadi kalau misalnya emang kamu niat pengen nyari tas nih, bisa banget dateng ke bazar-bazar yang kayak gini Nah ini dia salah satu toko yang jual US brand kayak Coach Terus juga Michael Kors gitu ya Dan salah satu tips dari aku juga Kalau kamu emang ngincar satu tas, itu boleh banget minta izin untuk foto Supaya kita bisa bandingin sama tas di toko lain Bandingin kondisi, bandingin harga Dan biasanya penjual-penjual itu bolehin kok kita untuk foto tasnya Ataupun untuk coba tasnya Oh iya, kalau kamu mikir ini tasnya asli apa enggak Kayaknya sih menurut aku 100% asli ya Karena biasanya kalau emang nggak asli ataupun kawe Kayaknya mereka nggak berani sih untuk jual bersaing dengan penjual-penjual lain yang jualannya ori Gitu, jadi ini juga salah satu keuntungan juga nih untuk bisa belanja langsung Dan segitu dulu video aku Semoga kalian enjoy nontonnya Dan terhibur sama video aku yang satu ini Makasih banyak udah nonton Kalau misalnya udah lihat video ini Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ke channel aku ya See you next time, bye! Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya Bye! Terima kasih telah menonton!